Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Saleha Untuk episode tanggal 10 November 2024 Dan disini Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pembelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut Nah kira-kira hal apa saja yang bisa kita ambil pelajarannya dalam hal ini Tonton video ini sampai dengan selesai ya Ya seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Gania terlihat menjenguk Verdi di penjara ya Kawan-kawan saat itu Gania benar-benar sangat khawatir dengan kondisi Verdi Sementara salah satu pihak kepolisian pun menemui mereka dan memberitahu Gania bahwa Malam itu Verdi akan dipindahkan ke pengadilan karena Verdi akan segera diadili Ya sebenarnya Gania sudah merencanakan sesuatu di belakang Verdi tanpa sepengetahuan Verdi ya kawan-kawan Karena sebelumnya Bu Siska akhirnya telah keluar dari rumah sakit jiwa ya kawan-kawan Dan mereka sudah merencanakan sesuatu untuk membebaskan Verdi Saat itu Verdi pun langsung dibawa ke tempat tujuan ya kawan-kawan Namun Gania juga datang ke kantor polisi dan ternyata Gania telat Dan kita tidak pernah menyangka ya kawan-kawan bahwa ternyata Bu Siska sudah menghadang mobil polisi itu di jalan ya kawan-kawan Sehingga akhirnya Bu Siska pun berhasil mengelabui pihak kepolisian Ya pada saat itu di jalan yang sepi dan juga gelap tiba-tiba pihak kepolisian menabrak sesuatu ya kawan-kawan Dan mereka mengira bahwa itu adalah orang Namun ternyata saat mereka turun ternyata yang mereka tabrak adalah manekin atau patung Sehingga itu hanya berfungsi untuk mengalihkan perhatian pihak kepolisian Yang disini yang mimin anehnya itu mengapa pihak kepolisian itu turun semua dan tidak ada yang menjaga tahanan ya kawan-kawan Sehingga Verdi akhirnya bisa dibawa kabur oleh Siska Dan yang lebih anehnya lagi pihak kepolisian tidak melakukan pengejaran atau pencarian terhadap Verdi Setelah Verdi berhasil kabur dari penjara Bahkan Verdi pun sekarang seperti orang yang tidak memiliki masalah apapun ya kawan-kawan Ya bahkan di episode sebelumnya saja Verdi dan juga Gania sempat melakukan aksinya yang cukup berbahaya Yaitu menculik Nando dan hampir menghabisi nyawa Nando Ya saat itu Verdi menculik Nando dan membawa Nando dengan menggunakan bagasi mobil ya kawan-kawan Nando diletakkan di bagasi mobil yang terkunci Lalu kemudian di tengah-tengah perjalanan Verdi dan juga Gania melompat dari mobil Sehingga mobil itu pun melaju dengan sendirinya Hingga menabrak pohon Bahkan mobil itu pun terbakar hingga meledak Saleha sudah pasrah ya kawan-kawan Karena semua orang saat yakin bahwa Nando pasti telah tewas dalam insiden itu Namun tiba-tiba Nando muncul di samping Saleha Saat itu kondisi Nando memang sangat lemah Namun setidaknya Nando selamat Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Lalu kemudian adegan pun berganti Siska yang tidak mau Jika harta kekayaan Pak Rahmat ini dikuasai oleh Nando dan juga Bu Heni ya kawan-kawan Saat itu Siska akhirnya merencanakan sesuatu Saat Nando tidak ada di rumah Saat itu Siska, Ghania, Dita dan juga Ferdi pun masuk ke rumah Pak Rahmat ya kawan-kawan Bahkan saat itu mereka pun memaksa Pak Rahmat untuk meminum sebuah obat Dimana obat tersebut bisa melumpuhkan ingatan Pak Rahmat Dan Pak Rahmat akan menuruti semua perkataan dari Bu Siska Dan ternyata Bu Siska berhasil untuk mencuci otak Pak Rahmat ya kawan-kawan Dimana saat itu Pak Rahmat benar-benar marah besar kepada Bu Heni Nando dan juga Saleha Sehingga Pak Rahmat akhirnya mengusir mereka bertiga Ya untung saja Saleha tidak pernah kesusahan ya kawan-kawan Untuk urusan tempat tinggal Karena Menik akan selalu menyediakan tempat tinggal terbaik untuk Saleha Akhirnya setelah setian purnama Menik tidak pernah terlihat ya kawan-kawan Akhirnya ini Menik terlihat lagi Menik juga akan selalu ada untuk membantu Saleha Itu adalah sebuah ikatan yang sangat luar biasa antara Menik dan juga Saleha ya kawan-kawan Menik adalah salah satu sahabat terbaik Saleha Karena sejak awal bertemu dengan Saleha Menik selalu membantu Saleha Selalu mensupport Saleha Dan juga selalu melakukan apapun yang terbaik untuk Saleha Nah disini mungkin poin-poin pentingnya Yang bisa Mimin ambil itu tentang kepolisian di sinetron ya kawan-kawan Karena kepolisian di sinetron itu cenderung tidak ada gunanya Orang yang jahat selalu lolos dan selalu memiliki banyak cara untuk bisa lolos dari pihak kepolisian Dan anehnya pihak kepolisian pun tidak sungguh-sungguh dalam menangkap mereka Namun kalau orang baik meskipun mereka itu difitnah Polisi akan langsung menangkap dan akan langsung menjatuhkan hukuman Tanpa menyelidiki terlebih dahulu tentang apa yang sebenarnya terjadi Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari episode sebelumnya yaitu Bahwa ternyata menjadi orang baik saja itu tidak cukup ya kawan-kawan Kita harus menjadi orang yang baik dan juga sabar Karena terkadang masalah yang datang kepada kita itu tidak terduga-duga Dan terkadang juga datang secara bertubi-tubi Jadi mungkin yang bisa Saleha dan juga Nando lakukan saat ini Yaitu bersabar dan terus berusaha untuk mengembalikan ingatan Pak Rahmat Nah, makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Saleha Yang akan tayang setiap hari pukul 18.10 hanya di SCTV Nah, Mimin Rasa cukup sampai di sini Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh